Halo semuanya, disini kami akan membawakan video tentang tekstur Pagisilika sebagai penciri deposit emas tipe HS dan beberapa lokasi di Indonesia. Dan juga akan disajikan tentang penambangan dan ekstraksi emas tipe HS. Alterasi hidrotermal dapat mengubah baik komposisi maupun tekstur suatu batuan. Pada batuan beku ini terdapat Phenocris Plagioclast berbentuk persegi panjang atau kotak-kotak. Nah, dapat kita lihat perbedaan kenampakan di dalam batuan ini dengan yang di permukaan batuan beku ini. Karena batuan beku ini tidak permeable, maka tidak tersentuh oleh larutan hidrotermal. Sedangkan pada permukaan batuan beku ini dapat tersentuh oleh hidrotermal sehingga menyebabkan perubahan komposisi dan tekstur pada batuan ini. Yakni, Plagioclast mengalami licing dan meninggalkan jejak-jejak tekstur berupa lubang-lubang berbentuk persegi panjang atau kotak-kotak yang dikenal dengan tekstur Fagisilika. Batuan ini adalah breksip lukanik yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi. Sehingga perubahan hidrotermal itu bisa masuk dan meresap ke dalam batuan dan mengakibatkan terjadinya altrasi. Hampir seluruh bagian ini mengalami altrasi kuat berupa argilik dan silika. Nah, ini terus ada tekstur-tekstur Fagisilika yaitu akibat dari aktivitas hidrotermal itu sendiri. Tersebut terdapat tekstur Fagisilika yang merupakan indikasi dari alpurasi tipe high-sufidation yang terbentuk pada lingkungan aslan sempat. Ikuti gambar gambar berikutnya dan jangan lupa tonton terus ya Youtube HMTG Pemadu. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tuh dari tim Drill Blast, dari tim Blasting gitu. Nah, tugasnya Main Geology itu dia akan memilih mana lubang yang akan diambil sampel, mana lubang yang tidak diambil sampel. Karena tidak semua lubang yang telah dibuat oleh tim Drill Blasting ini nanti sama orang Main Geology akan disampling. Karena itu tadi, selain meminimalisir cost, terus kita juga mengejar waktu. Karena tim Drill, ketika Drilling ini dia juga harus segera menyelesaikan karena nanti akan ada kegiatan selanjutnya yaitu Blasting. Nah, kerapatan titik ataupun jarak antar titik ini, tim Blasting itu dia membutuhkan data dari tim Geology. Di mana pola titik atau jarak antar titik itu dia memperhatikan meteorologi, alterasi, oksidasi, dan juga kekerasan batuan tipe Orn maupun West yang ada pada daerah yang akan ditambang. Jadi, dia sudah syukur kayak, oh ini nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!